Jadi untuk driving license ya, yang setau gue adalah ketika gue cek di DOT, Department of Transportnya, bahwa kita itu bisa nyetir dengan SIM A di Australia. Jadi I want to make it clear first, bahwa kita bisa nyetir tanpa perlu SIM International. But the thing is, karena kita sebagai WHV, kitanya kan mekerja, ini yang menjadi sedikit polemik karena banyak banget pekerjaan dan mostly hampir semuanya membutuhkan driving license yang ada di Australia. Either state WA atau NSW atau Victoria, semuanya menginginkan driving license. Jadi itu menjadikan orang-orang mungkin kayak sebelum datang ke Australia, teman-teman yang kayak misalnya calon WHV, apakah perlu international license gitu kan? Dan pengalaman gue sih dan banyak juga teman-teman yang mengatakan bahwa ya ada yang 50-50, ada company yang oke, boleh pakai international license, ada yang enggak. Tapi setau gue, hampir yang gue tahu itu kurang bermanfaat ya untuk international license. Jadinya menurut gue untuk persiapan international license, bagi teman-teman yang belum sempat, rest assured, no need to worry, it's okay. Kalian yang sudah ada SIM A yang sudah nyitar di atas 5 tahun, should be fine, asalkan SIM A kalian itu enggak expired, itu aja intinya. Nah, untuk verifikasi SIM, maaf, verifikasi SIM itu ke KJRI ataupun ke embassy yang ada di Canberra atau dimanapun kalian ada, itu bisa KJRI itu kayak istilahnya translate dan verified lah bahwa kalian itu legit. But I think it's only worth for 3 months, dan lagi-lagi it doesn't really help for you to find jobs. I've been through the process, dan ujung-ujungnya lagi-lagi kayak susah mendapatkan pekerjaan karena driving license. Yang gue yakin ini sangat-sangat berhubungan dengan Vivo. Vivo ini sekarang standarnya udah dinaikin, jadi teman-teman please be aware, bagi lagi-lagi kalian yang pengen ngotot mau Vivo, mau Vivo, itu lagi susah banget. Jadinya untuk driving license itu please keep in mind, itu beda ya, kalau kalian yang mau cari kerjaan, memang akan sangat-sangat dibutuhkan driving license. Cuman kalau kalian yang masih temporary resident, kayak student visa, working holiday visa, tourist visa, any kind of temporary visa, kita masih bisa nyetir tanpa membutuhkan Australian driving license. Hope it's clear, dan teman-teman siapapun yang masih bingung, silahkan aja langsung komen di bawah. Hal yang ingin dibahas mengenai apapun tentang UHV, student visa, dengan Australia, I'm happy to help. Juga bisa langsung aja ke DM gue. Oke teman-teman, as is you, stay safe. Bye-bye.